Halo semuanya, selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian selesai saja ya nah akhirnya yang kita tunggu-tunggu rilis juga secara global dan ini udah update buat kalian semuanya yang belum ada battle pass terbarunya silahkan di update ya, karena sekarang tuh udah reset battle pass terbaru, langsung aja disini kita coba review-review item-item baru di update kali ini, mungkin kalian udah pernah lihat videoku sebelumnya itu tentang membahas bocoran update modern warship yang bulan ini ya, dan sekarang udah rilis jadi kita langsung aja bahas mulai dari battle pass dulu aja disini, nah disini kalau kalian beli battle pass misalnya disini kan kalian pengen upgrade, kalian akan mendapatkan untuk yang item-item VIP pertama dapat SU35S Flanker E terus ada drone, udah pernah gue review juga terus ada rudal udah gue review juga, rudal cluster dan satu buah skin yang udah pernah gue review juga tapi eh, kalau gak salah belum ya nah itu dia item-item yang lu dapetin kalau lu top up yang seharga Rp200.029 ya, nah kalau kalian top up sekitar Rp200.000 kalian dapat empat hadiah instan yang tadi terus akan naik ke level 10 akan menerima dua misi premium yang diselesaikan dalam mode apapun, oke jadi kita dapat dua misi premium kalau kita beli battle pass yang VIP dengan harga Rp200.000 ya dan juga disini kita dapat yang pas premium itu yang dari 1 sampai level 40 ya nah, jadi kalau kalian beli yang harganya cuma Rp100.000 yang lu dapetin cuma apa namanya dari 1 sampai 40 doang ya, ini kan membuka tahap 24 tahap dengan hadiah premium ya akan menerima 5 tahapan sesuai dengan perkembangan battle pass anda anda akan menerima dua misi oke, kita tetap dapat misi premium juga tapi kalian gak dapat item VIP battle passnya yaitu pesawat, drone, rudal dan juga skin VIP-nya ya yang kalian dapetin dari sini ya, sampai 40 itu yang premium teman-teman sampai 40 nah, kalau yang gratisan ya kalian bisa lihat sendiri aja nih ini ya, gratis gratis kita lihat dulu disini ya dari level 1 ya nah, level 1 ada gold dollar ada ini point ah, point ini gunanya apa? point ini gunanya untuk menggunakan penyimpanan untuk membuka hadiah tahapan value pass yang aktif waduh apa nih tapi udah, kita skip aja disini ada profile juga terus ada gold premium pass terus ada wih, ada rudal time 40 gratis ada ini eh, ini masuk ke premium guys ya yang untuk time 40-nya ada gratis profile terus gratis flare ah, ini dia skin teman-teman ya masuk ke premium ini skinnya bagus banget yang gue pake saat ini terus disini ada torpedo spearfish masuk ke premium tapi ya gratis ini terus apalah oke, mantap teman-teman ya kita dapet gratis air defense kiwis 2 ya, menurut gue ini air defense boleh lah ya tapi kalau kalian gak suka bisa dijual nanti di market bulan depan lanjut lagi disini apalagi gratis oh, ini pelontak rana masuk ke premium ternyata ya emang bagus ini pelontak rana terus ada gratis skin oke dan yang terakhir gratis kapal ham glass go type 26 ini gratis gak perlu ngeluarin uang sepeserpun kalian cukup menyelesaikan misi hariannya untuk naikin level battle path-nya di level 40 kalian akan mendapatkan kapal gratis ini yang sangat-sangat OP banget dengan spesial item yang menurut gue sangat-sangat worth it temen-temen seperti air defense 5x laser ada meriam otomatis ada meriam mk mk8 mk2 ada harpoon blok 2 yang pernah udah gue review di video-video sebelumnya nah itu aja sih untuk item-item baru update-an kali ini dan kalau gak salah disini gue tunjukin satu lagi skin vip-nya yang apa ya yang daunan tadi nah ini skin vip-nya guys menurut kalian bagusan skin yang ini atau skin yang sekarang ini nah yang ini silahkan tulis di kolom komentar temen-temen ya untuk item baru di shop kalau gak salah gak ada ya kemarin ada item shop yang baru tapi kayaknya gak dirilis sama developer ditarik lagi kita bisa lihat disini gak ada ya tuh gak ada ditarik lagi sama developer guys namanya kalau gak salah dulu tuh nah ini yj12a ya ditarik lagi sama developer cuman ada di akumpress di yj12a ya oke disini kayaknya langsung aja kita menggunakan kapal barunya ya dari battle pass kita cobain main mode online jangan lupa kalian login juga hari ini buat dapetin rudal gratis ini ya oke langsung kita gas kan mode online temen-temen ya oke mari kita cobain temen-temen ya kapal barunya ini dari battle pass ya sebenernya gue udah sering nyoba kapalnya eh baru sekali review ya dan ini kenapa lama nih guys ya waduh lama banget ini gue pake titel legendaris ya seperti biasa gue pake akumpress biasanya kalo pake akumpress ini tuh auto di lock temen-temen ya emang kurang hajar akun-akun press ini gak bisa guys akumpress ini akun sultan tapi ini magnetnya itu kuat temen-temen ya musuh auto berlinang linang matanya ya ngelihak akumpress gitu wah titelnya legendaris enak nih di lock keren enak nih katanya ampuk nih katanya kapalnya oke langsung kita majuin aja ya kita barbarin aja kapalnya ya ini gue pake rudal cluster dengan kombo harpon blok 2 salah satu apa namanya rudal anti flare ya mana nih musuhnya ngumpul disana guys gue takut maju pokok tuh gue main aman deh main aman dulu kita tungguin aja musuhnya dia maju oke musuhnya maju lesudo langsung keluarin guys nah tuh kan rudalnya anti flare guys ya panik juga tuh kalo ketemu gue tuh rudal anti flare gila laternya bro tuh 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 banyak banget laternya wuhuu auto ini ya auto apa namanya auto dj temen temen aduh enak banget musuhnya ngelock gue dari sana ah bawa nub gizi bro selu aja anti nuklir kita kapal kitanya anti nuklir temen temen ya bajuin kalah lu bro kapal induk kok di bajuin jam of card lah gak ada cerita wah ini enak nih kalo pake rudal cluster nih ya auto masuk semua tuh rudal cluster gue tuh hmmm liat wih jangan tabrak tabrak lah nah itu bukan rudal ini oh bawa rudal cluster juga oh bawa rudal ini juga deh guys VIP udah beli VIP kan ya mantap juga tuh ram langsung beli VIP ya oke mantap tuh kan bawa rudal VIP deh guys bawa cluster juga deh oke mantap oke sakit juga temen temen ya wah gila gila silau men silau belakang gue ah mau kasih tuh belakang gue tuh ada yang mau bokong-bokong nih guys dia gak tau ya gue pake kapal OP nih dari battle pah nih gak semudah itu kalah guys aduh kapal gue kenapa kayak gini dah tinggal 2 eh tinggal 3 ya oke maksudnya tinggal 3 guys kalian bisa lihat lasar-lasarnya tuh let's go oh tinggal 2 tinggal 2 guys let's go gaskan temen temen ya jangan kasihkan door ini sebenarnya kapalnya bagus banget temen temen ya bagus banget no the bad ini masalahnya musuhnya bawa ini juga bawa apa namanya bawa ini nuklir bro ngeri bawa rudal cluster lagi dia tuh tuh kemana-mana gak tuh rudal nuklirnya tuh GG ini siapa namanya panjang banget oke tinggal 1 biji ya musuhnya ya 3 arah ya oh modernnya 3 arah aja halo bro enak juga nih rudal clusternya nih ya cepet banget selesai gameplaynya temen temen lihat disini kita dapat kill 1 1 juta ya paling tinggi geralnya ya GG juga geralnya nih ya gue gak tau bulinya apa oke lanjut kita ke lobby oke itu aja video kali ini tentang updatean modern warship yang terbaru menurut kalian gimana tentang kapal barunya dan juga item-item dari battle lepasnya worthy gak sih untuk dibeli kalau pendapat gue sih worthy-worthy aja buat kalian yang emang pengen drone yang paling unik ini ini dronenya unik aja sih guys ini untuk masalah damage sih ya menurut gue satara aja dengan VIP sebelumnya dan juga untuk pesawatnya juga kalau kalian suka pesawat-pesawat SU-35 dari Rusia ya silahkan top up gitu ya kalau pendapat gue sih biasa aja temen temen semua itemnya yang bagus cuma drone sama skin doang rudalnya menurut gue biasa aja sama ini juga biasa aja oke silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati